Selamat sore Mari kita mulai 5 kali susuan mengharamkan untuk dinikahi Hadis Sunan Abu Daud Apakah dapat menjadikan keharaman Apa yang kurang dari 5 hisapan Hadis Sunan Abu Daud Nomor 1765 Kitab Nikah Apakah dapat menjadikan keharaman Apa yang kurang dari 5 hisapan Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mas Lama Al-Kanabi Dari Malik Dari Abdullah bin Abu Bakar Bin Muhammad bin Amir Bin Hams Dari Amrah binti Abdurrahman Dari Aisha Bahwa Ia berkata Dahulu diantara ayat Yang diturunkan adalah 10 kali susuan Mengharamkan untuk dinikahi Kemudian Ayat tersebut dinasah Dihapuskan menjadi 5 kali susuan Mengharamkan untuk dinikahi Lalu Nabi Salolo Al-Quran yang dibaca Saya ulangi Lalu Nabi Salolo Al-Quran yang dibaca Saya ulangi sekali lagi Lalu Nabi Salolo Meninggal dan ayat tersebut Dahulu dalam Al-Quran Susuan yang dapat menyebabkan menjadi Dimahram Ialah 10 kali penyusuan Kemudian hal itu Dinasah Dihapus Dengan 5 kali susuan saja Lalu Rasulullah S.A.W. wafat Dan ayat-ayat Al-Quran Masih tetap dibaca Seperti itu Saya ulangi sekali lagi Lalu Rasulullah S.A.W. wafat Dan ayat-ayat Al-Quran Masih tetap dibaca Seperti itu Saya ulangi sekali lagi Lalu Rasulullah S.A.W. wafat Dan ayat-ayat Al-Quran Masih tetap dibaca Seperti itu Ini keterangan dari saya John Pak Pahan Ini penjelasan dari saya John Pak Pahan Aisyah berkata Ia Ini keterangan dari John Pak Pahan Aisyah berkata Dahulu diantara ayat yang diturunkan adalah 10 kali susuan Mengharamkan untuk dinikahi Kemudian ayat tersebut Dinasah Dihapus menjadi 5 kali susuan Mengharamkan untuk dinikahi Dan ayat-ayat Al-Quran Masih tetap dibaca Seperti itu Dan ayat-ayat Al-Quran Masih tetap dibaca Seperti itu Dimana tertulis dalam Al-Quran Di surat apa Ayat berapa Ayat Al-Quran Tentang 5 kali susuan Mengharamkan untuk dinikahi Kalau tidak ada tertulis dalam Al-Quran Maka terbukti dengan nyata Hadis Sunan Abu Daud Nomor 1765 Kitab Nikah Dan hadis Sai Muslim Nomor 2634 Kitab Menyusui Berbohong dan berdusta besar Dengan mengatakan Aisyah berkata Dahulu diantara ayat yang diturunkan adalah 10 kali susuan Mengharamkan untuk dinikahi Kemudian ayat tersebut Dinasah Dihapus Menjadi 5 kali susuan Mengharamkan untuk dinikahi Aisyah berkata Dahulu dalam Al-Quran Susuan yang dapat menyebabkan Menjadi mahram Ialah 10 kali penyusuan Kemudian hal itu Dinasah Dihapus Dengan 5 kali penyusuan Lalu Rasulullah SAW wafat Dan ayat-ayat Al-Quran Masih tetap dibaca seperti itu Dan ayat-ayat Al-Quran Masih tetap dibaca seperti itu Jadi Dimana tertulis dalam Al-Quran Di surat apa ayat berapa Ayat Al-Quran Tentang 5 kali susuan Mengharamkan untuk dinikahi Kalau tidak ada tertulis dalam Al-Quran Maka terbukti dengan nyata Hadis Sunan Abu Daud Nomor 1765 Kitab Nikah dan Hadis Syaih Muslim Nomor 2634 Kitab Menyusui Berbohong Dan berdusta besar Terima kasih Shalom Tuhan Yesus Kristus Memberkati Dadah selamat menikmati